Halo welcome ke selamat datang kembali di channel ini Oh ya guys ini sih Haru ya guys ya Wah ini dapet buf loh guys padahal baru rilis berapa hari ini ya Oke kalau kalian lihat di sini yang dapet buf itu di weaponnya sini guys nah ini guys nah ini guys weaponnya yang lama di sini kan 4,2 ini jadi 6% loh guys nah nggak terus yang dapet buf itu di sini lagi guys selain attack persennya sini nah yang ini guys kalau ini guys yang lama itu kan cuma 1,8% ya Nah terus ini sekarang jadi 6% loh guys Wah imbang nggak ini guys buffnya guys Oke kita coba langsung ya guys ya di sini ya Neural Simulation yang ini kita langsung coba harunya ya gimana performanya ya Oke yuk kita kes Wah gila dbc sakit loh kesini guys ya main poa agak kacau ya guys ya soalnya sambil ngomong gak bisa konsen guys wuuh tapi ini dbc-nya besar loh guys pas staknya hilang guys wuuh sakit loh ini guys menurutku lebih enak ini ya daripada shotgun ya guys ya ini hitboxnya itu lebih besar ya Aduh ngeleng guys enak ini loh guys imba ini wah ini ada ulti tapi bugnya aja eh support skillnya aja belum siap nih Oke kita reload dulu penuhin oke ulti enak ini guys ini aku pakai type best battery ya guys ya squadnya ya eh logistiknya sekuatnya semean Wah hebat nih guys isi nih guys wah isi banget bed Cepret Cepret Oh wah ini kerasa banget sih besoknya guys jauh guys sama yang kemarin belum dibuat ya Wah tambah enak nih wah langsung 14.000 ya di buff ya guys ya wuuh oke enak nih sekarang kita coba gini dulu deh guys aku pengen coba ini kan sudah di buff ya guys ya Apakah kalau sudah di buff ini ini ya weaponnya ya ngaruh sama ke logistiknya enggak ya kita coba aja deh ya Nah sekarang ini kan udah maksimum nih logistiknya yang tebes ya levelnya yuk sekarang kita coba deh ya tapi enggak kita pakai buff yang nganian ya aku cuma mau tes jenisnya Oke Oke sekarang kita tes yang akibsus kuat ini ya guys ya tapi kok menurutku masih besoran yang tepes ya guys ya Oke sekarang kita coba aja ini ya guys ya kita cari staknya dulu ya cuma akibsus ini ruwati loh guys harus ngumpulkan stak yang nakota itu sampai 30 itu loh full buffnya dia kan disitu 29 Oke bentar lagi ya kita harus agak cepat nih waduh oke guys kita sekalian tes yang Amano Iwato ya guys ya ini sebenarnya enggak mungkin lebih besar dari yang tepes ya cuma aku pengen tawanya nih guys jadi berapa dia ya di mesnya ya Nah oke ini semaksimum kalau normal attacknya dan asal kalian tahu ya guys ya itu logistik akibsuku itu udah yang paling besar lo attacknya guys nih ya kita cek aja deh yang Amano Iwato nih ya nih lihat Amano Iwato squad aku pakai yang punya nyayao kan ini ini jadi berapa operatif attacknya jadi 5251 terus kalau kita pakai yang tepes nah ini tepeskan ya guys ya operatifnya attacknya jadi 5287 ini nomor dua ya yang tertinggi ya terus yang terakhir oke ini udah akibsus kuat ya kalian lihat di sini tuh 5331 aku kira dengan adanya buff ini ya guys aku kira itu bisa mempengaruhi ke logistiknya yang signaturnya si Haru ini ya logistiknya ya ternyata buff weaponnya itu enggak pengaruh besar juga ke logistiknya ya mendingan jadi memang paling bagus yang tepes udah gampang ya kan demesnya lebih besar lagi wah kalau yang aku akibsus terlalu rumpit guys oke kalau gitu infonya untuk Haru sampai sini dulu ya guys ya makasih buat yang udah nonton like comment share subscribe dan sampai jumpa di next video atau live streaming minggu bye bye guys bay bye bye guys jangan lupa subscribe like comment dan share terjinha